Hi guys, balik lagi ke channel youtube aku, saya Redumeris Octavieni Jangan di scroll dulu, wait, ini kan bukan tiktok, ini youtube lah Sorry, 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 sorry Baris okey lah ya, so aku mau nyapa Shalom temen-temen semuanya Gimana, 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 kalian doangkan kan sama suaraku, jujur, jujur gak jujur Komen iya, oke? Iya Suara siapa tuh? Pemaksaan terjadi guys Canda pemaksaan, gimana nih kabar kalian? I hope temen-temen semua udah bangun hubungan ya sama Tuhan Bener banget tebakan kalian, aku baru banget selesai ngerjain skripsi dan lihat Aku langsung main-main rambut dimana ini mengekspresikan kalau gue udah pusing banget Kepala gue udah puyeng banget Dan ini obatnya, iya ada si opung Puji Tuhan guys, opung aku udah sehat pake banget Anyways, thank you banget untuk semua temen-temen yang udah bantu doa untuk opung aku Wait, 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 opung aku mau ngomong Si opung kirain mau ngomong mantap Ternyata udah lagi nih Tapi tetep maksudnya opung mantep guys Aku kaget banget sama reaction kalian yang minta Kak, banyakin dong video bareng opung Berarti kalian sama Karena opung aku tuh mood booster aku Kalo aku udah pusing, aku pasti dateng ke opung kayak gemes-gemes di opung yang kaya Wait, aku dipanggil opung guys Mari kita rekam juga Kok gak bisa jalan? Ya bisa Tapi dimaknya sesudah tiga hari ini Gak bisa Gak apa-apa Dalam nama Yesus gitu Puan Yesus Oke, kembali ke cerita Barusan aku natain opung aku dari kamar mandi Terus ke kamarnya dia Ya, begitulah cerita kita kalo jagain opung-opung Tapi aku happy banget Bisa punya kesempatan untuk jagain opung aku Semoga temen-temen punya kesempatan yang sama ya Ingat aja hukum tabur tua ya guys Nanti kalo kita tua Pasti Tuhan kirimkan orang-orang untuk memberkati kita Dan Tuhan mengirimkan aku untuk memberkati opung aku Oke deh, nanti kita cerita-cerita lagi So, langsung aja kita ke videonya Yap, seperti yang tadi kita udah ceritain Puji Tuhan Hari ini aku baru banget selesai nyesain skripsi Gak nyelesain sih Masih sedikit banget So, temen-temen doain semoga aku cepetan selesai skripsinya By the way, sorry banget kalo misalnya kalian ada suara-suara yang terdengar dan masuk ke sini Ya, itu karena di rumah ini banyak orang Oke, jadi pada sore hari ini Aku masih di Medan jam, ya sekitar jam 4 Tapi masih terik banget lah di Medan Oke, ada pertanyaan seperti ini Bukan pertanyaan sih, dia sharing gitu kan Jangan-jangan maaf banget aku gak makeup sama sekali Yang kayak, yaudah Yaudahlah ya, kita langsung tag aja lah ya Semoga kalian tetap mengasihi dan mencintai aku Apa adanya? Oke, salam salam Aku mau sharing dong, please dibalas Yap, aku balas nih Udah DM dari 2 bulan yang lalu, tapi belum dibalas-balas Sekarang aku balas Aku mau sharing kehidupan aku tuh kok hancur kali Sehancur apa sih? Gitu kan Arangtuaku broken home Alright Aku putus kuliah Ekonomi melarat Hamil di luar nikah Ini kayak kena bom atom gak sih? Iya gak? Kena dor 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 Apa tadi? Hamil di luar nikah Oh my god Kenapa kamu harus hamil di luar nikah? Apa yang kamu telah lakukan? And then Suami judi maniak Anak makan gak makan Oh Tuhan Bentar, 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 bentar Bentar, 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 bentar Darah aku udah mau naik Anak makan gak makan Yaudah anakmu kasih aku aja gimana? Gak ya Anak makan gak makan Aduh kasihan Kenapa Tuhan itu jahat banget sama aku? Aku gak salah baca Kenapa Tuhan itu jahat banget sama aku? Tuhan gak jahat Wait Kenapa kamu bisa nanya Tuhan kok jahat? Padahal kamu yang lakuin Aduh Tuhan Tuhan gak adil Kenapa aku punya ortu kayak gitu? Kenapa aku harus hamil? Kenapa aku harus hamil di luar nikah? Kenapa suamiku harus masuk penjara? Kan jahat banget gitu Tuhan itu Terus Mana Tuhan yang Cece bilang luar biasa? Aku gak bisa ngomong Tuhan Gini loh Coba temen-temen Temen-temen Tanpa aku harus jawab Temen-temen yang menonton Ada gak sih kalian yang sepaham sama aku? Yang baru baca dari Inke Sorry ya siapapun kamu Sorry banget Aku gak Gak terlalu memikirkan Kamu akan tetap menyukai aku Kamu akan tetap follow aku Kalau kalian gak suka Unfollow It's not important for me Kalian mau follow aku Kalian mau gak follow aku Karena aku menyatakan kebenaran Terserah kalian Karena Sorry to say Sorry to say ya Mau bilang ke kamu Yang buat Yang DM ke aku ini Gini loh Kamu yang berbuat Kamu bilang Hamil di luar nikah Kamu yang berbuat Kenapa kamu bilang Tuhan yang jahat? Aku mau nanya itu Kamu yang enak-enak Kenapa Lu nuduh Tuhan yang jahat gitu? Masuk di kepala gak? Suamimu masuk penjara Kamu tuduh Tuhan Kamu hamil di luar nikah Kamu tuduh Tuhan Suamimu Kamu dapat suami yang tukang judi Kamu tuduh Tuhan Padahal mungkin Tuhan sudah kasih gitu loh Tuhan sudah siapkan Yang terbaik bagi kita Eh kamu Punya kandang bebas Memilih seseorang yang Ternyata Bukan anak-anak Tuhan That's why kenapa kita harus Pekah banget dalam memilih Pasangan hidup kita guys Apalagi perempuan Jangan sampai salah pilih Jangan hanya karena Fisiknya cakep Ya kan mungkin Terus kayak Harta bergelimang harta Misalnya Ini aja makan gak makan Gimana bergelimang harta Terus kalian mau gitu Ke orang gitu Fisik itu Lama-kelamaan bakal hilang Tapi kalau misalnya Kalian mendapatkan Seseorang yang Apalagi kayak Laki-laki yang menjadikan Kalian seorang Layaknya queen Gitu ya kan Minta deh sama Tuhan Aku gak sampai hati ya Tuhan Kamu sampai hati ya bilang Terus mana C Yang Tuhan C C bilang Tuhan yang luar biasa Kan jahat banget Tuhan itu Yuk sama-sama kita buka di Aku sebentar aja ya Ini kayak Soalnya agak menguras Naik darah Tuhan ku Oke sama-sama kita buka yuk Di dalam Neemia 9 ayat 33 Dimana mengatakan Tetapi engkau lah yang benar Dalam segala hal yang menimpa kami Karena engkau berlaku setia Dan kamilah berbuat fasik Aku ulangi teman-teman Tetapi engkau lah yang benar Dalam segala hal yang menimpa kami Karena engkau berlaku setia Dan kamilah yang berbuat fasik Teman-teman kita harus mengerti Bahwa yang seringkali salah Itu adalah kita Karena engkau berlaku setia Dan kamilah berbuat fasik Apa? Kami yang berbuat fasik Artinya apa? Kita Engkau itu Tuhan Jadi kita harus mengerti Yang seringkali bahkan Yang memang salah Itu adalah kita Sedangkan Tuhan tidak pernah salah Sedangkan Tuhan tidak pernah jahat Sedangkan Tuhan tidak pernah melakukan kejahatan Seperti yang kamu bilang Kok Tuhan jahat sekali? No way It's a big no Jangan sampai kita kebalik teman-teman Jangan sampai kita berpikir kita yang benar Sedangkan Tuhan yang salah Kok Tuhan kenapa aku ambil di luar nikah Tuhan kau jahat banget Tuhan Duh aku pengen Aku gemus Karena begitu banyak hari-hari ini Begitu banyak orang-orang Yang hari-hari ini Mereka menyalahkan Tuhan Atas keadaannya Mereka menyalahkan Tuhan Yesus Atas sesuatu yang sebenarnya Dia sendiri yang melakukan Atas kehendak bebasnya Ada yang bertanya Tuhan kenapa ini harus terjadi Tuhan kenapa ini harus menimpa aku Tuhan kenapa 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 aku gak punya masa depan Kenapa aku harus punya anak seperti ini Kenapa aku harus Gak lulus Misalnya kan Kenapa aku harus hamil di luar nikah Yang pertanyaannya Kenapa kalian tanya Tuhan Cuma kalian tanya diri kalian Kenapa aku hamil di luar nikah ya Kenapa aku gak lulus ya Kenapa aku dapet suami kayak gini Jangan tanya Tuhan Kalian yang berbuat Kalian yang punya kehendak bebas Kalian salah dalam memilih Terus kemudian Kalian menyesalin Kalian salahkan Tuhan Tengah teman-teman Aku mau bilang gini Ketika teman-teman punya kesalahan Ketika teman-teman Melakukan kesalahan Kemudian teman-teman Bertanya ke Tuhan Bahkan menyalahkan Tuhan Bahkan mengatakan Tuhan kok jahat banget Tuhan kok gak adil banget Ini sama halnya Seperti Maling di tempat pengadilan Eh yang malah disalahin Itu hakimnya Nangkep gak Teman-teman lagi di pengadilan Teman-teman yang melakukan kesalahan Tapi yang teman-teman salahkan Itu hakimnya Lucu gak It's funny Siapa yang salah Siapa yang marah gitu Siapa yang disalahkan juga gitu Jadi disini teman-teman Aku mau ngajak Bagi semua teman-teman Terkhusus kamu Kamu siapapun kamu Dimanapun kamu Saat menonton video ini Ya Teman-teman kita harus paham Kalau Manusia Yaitu kita Kitalah yang berdosa Bukan Tuhan Jadi gak pantas Kita menyalahkan Tuhan Kenapa aku harus lahir Di keluarga yang broken home Terima Tuhan bilang Tuhan menciptakan kamu Karena sebuah tujuan Jadi ada maksud Dan tujuan Tuhan Menempatkan kamu Di keluarga yang broken home Namun sayangnya Kamu tidak datang ke Tuhan Kamu fokus kepada Oh aku anak broken home Aku anak broken home Karena kamu gak tau Sesungguhnya Kamu itu Tuhan ciptakan Dengan sedemikian rupa Tuhan sudah menyediakan Yang terbaik buat kamu Tapi karena pergaulan mungkin Tapi karena sesuatu yang Kamu fokus 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 That's why kenapa Teman-teman Aku dan mungkin Teman-teman kekasih kristus Tim kekasih kristus Kita gak pernah berhenti Mengabarkan kabar baik Even itu di tiktok Even itu di instagram Even itu di youtube Gitu ya kan Kenapa Karena supaya Teman-teman Yang misalnya Ya tanda kutip Kalian yang tidak punya komunitas Teman-teman bisa melihat Video-video singkat ini Dari social media Ya kan Jadi teman-teman Saran dari aku Kalian share semua Video-video yang menguatkan kalian Dan itu kalian share Karena gini Ketika teman-teman Men-sharekan kepada mereka Yang belum punya komunitas Misalnya gitu Mereka mendapatkan Kekuatan yang baru Dan pengetahuan yang baru Mungkin teman kita ini Dia gak punya komunitas satu Dan yang kedua Dia belum mendapatkan Pengenalan akan firman Tuhan Yang sesungguhnya Dia belum tahu Kalau dia itu diciptakan Tuhan Karena itu sebuah tujuan Nah untuk itu teman-teman Supaya kita meminimalisir Teman-teman kita yang seperti ini Ya kan In case yang seperti ini Sama-sama yuk Kita bergerak satu dengan yang lain Untuk kita sharing Sharing ke mereka Untuk kita Even itu kalian cuman sharing Di whatsapp Dimanapun Yuk ini buat kita ya Ini buat kita Buat aku Buat teman-teman Para pelayan Tuhan Dimanapun kalian berada saat ini Mulai yuk kita bergerak yuk Kita jangkau teman-teman Kita yang di luar sana Yang mereka belum mengerti Atau mereka belum punya Pengenalan akan firman Tuhan Yang sesungguhnya gitu Supaya mereka tahu Gitu ya teman-teman Jadi saran dari aku Kita harus sadar banget Kita harus tahu banget Kita lah manusia yang berdosa Yang tidak pantas ini Untuk menyalahkan Tuhan Ya Yang seharusnya Yang kita lakukan adalah Minta ampun sama Tuhan Kita datang Teman-teman Kalau kamu tanya Kalau saat ini Setelah aku menonton video ini Aku minta ampun sama Tuhan Tuhan akan mengampuni aku atau enggak Jawabannya adalah Selama kamu masih diberi Tuhan Nafas Tuhan memberikan kamu Kesempatan untuk minta ampun So datang sama dia Dan minta ampun Atas semuanya yang kamu lakukan Yang mendukakan hati Tuhan Ya Minta pertolongan Tuhan Jangan kamu fokus kepada masalahmu Tapi fokuslah Tuhan aku mau serahkan semuanya Mungkin ini sudah terjadi Mungkin semuanya sudah hancur Masa depanku sudah hancur Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Tuhan bisa memakai siapapun Tuhan bisa memakai aku Tuhan bisa memakai kamu So Serahkan hidupmu sama Tuhan Akui semuanya Minta pertolongan Tuhan Tuhan pasti ubahkan Ketika kamu bertumbuh Ketika kamu berakar kuat dalam Tuhan Badai itu pasti ada Tapi Tuhan berjanji Akan berserta setiap kita Ketika kita melewati badai itu So teman-teman Serahkan hidupmu sama Tuhan Minta pertolongan Tuhan Akui semua dadaman Tuhan Sehingga kasih karunia Tuhan Turun-turun bagi setiap kita Dan Tuhan akan menolong setiap kita Yang berseru kepadanya Asalkan kita mau mengakui semua dosa-dosa kita Kita sadar akan semua dosa yang kita lakukan Kita minta ampun dan jangan melakukan hal itu lagi Bertumbuhlah Berakarlah Dan berbuahlah di dalam Tuhan Aku percaya ketika Asyala pun nama kamu ya Ketika kamu menyerahkan hidupmu sama Tuhan Mungkin kamu sudah punya pengalaman In case masalah yang seperti ini Tuhan akan kirimkan kamu Kepada orang-orang yang punya masalah yang sama Dan kamu akan memenangkan orang-orang yang punya masalah yang sama seperti kamu So tidak ada yang tidak mungkin Tuhan bisa memakai siapapun Tuhan bisa menggunakan siapapun sebagai alat kerajaan So aku mau berdoa buat kamu Terus bertumbuh dalam Tuhan Semakin dipakai Tuhan Kalau kamu mau join di kekasih Kristus Kui kita join di kekasih Kristus Kita bertumbuh sama-sama Kita belajar akan pengenalan firman Tuhan Sehingga kita tahu Apa sih sebenarnya isi hati Tuhan Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau Bagi setiap kita generasi-generasi muda Oke teman-teman Seperti yang aku bilang tadi Jika teman-teman suka dengan video ini Teman-teman jangan lupa klik tombol like Dan teman-teman share ke seluruh teman-teman kalian Yang siapa tahu hari ini mereka sedang mengalami down gitu ya kan Dan ketika mereka mendengarkan sharing hari ini juga Mereka mendapatkan kekuatan yang baru So teman-teman share semua video-video Yang menurut kalian memberkati kalian Share semuanya Sehingga mereka mendapatkan Suka cerita yang baru Mereka mendapatkan pengetahuan yang baru Mereka mendapatkan pengenalan akan Tuhan yang baru Oke teman-teman Salam dari aku Bagi teman-teman juga yang mau sharing Dan mau bertanya ke aku Teman-teman boleh kirimkan pertanyaan kalian Ke Instagram aku Lala underscore D-O-P Oke teman-teman Salam dari aku Bye-bye And God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax